This is not peace, this is not justice, Islam is not a religion of peace, as the evidence shows us, thank you Sama sejarah bagaimana muslim bisa sampai ke Amerika Itu pertama kali muslim datang, orang muslim datang itu bersamaan dengan kapal Columbus yang pertama kali diklaim datang ke benua Amerika Dan pastinya orang muslim juga ikut andil dalam pembangunan White House atau istana negara yang berada di Washington DC Sehingga pemerintah Amerika itu sebagai bentuk respectnya terhadap orang muslim Itu membuat nama kota itu nama muslim seperti kota Muhammad yang ada di Illinois Dan ada juga kota Allah yang ada di state atau negara bagian Arizona Dan juga banyak orang muslim yang berimigran sampai sekarang juga banyak Yang berdatangan ke Amerika Hingga Islam itu menjadi agama peringkat nomor 3 Sekitar 3,4 juta orang yang berada di sini Dan jika kalian ingin tahu juga patok liberty itu sebenarnya didesain dengan modelnya wanita muslim asal Mesir Makanya wajahnya itu seperti wanita muslim Mesir Kita lanjut lagi bagaimana sih suasana di sini gitu apakah sama seperti Indonesia Kita bisa dengar azan di sini walaupun ada masjid Itu ya bisa dibilang banyak Ya cuman gak banyak sekali seperti Indonesia ya Ada mungkin di arah sini itu mungkin sekitar 15 menit 20 menit dari sini itu ada Dan enggak pakai pengeras suara itu ya Jadi di sini itu emang gak boleh seperti itu karena mengganggu privasi orang Terus bagaimana dengan waktu ibadah kita Kita kan gak tahu ya kalau kita winter seperti saat ini itu siangnya itu lebih cepat Kalau summer itu siangnya lebih panjang itu beda-beda Seperti kalau summer bisa maghrib itu jam 9 Kalau sekarang winter kita maghribnya itu jam 6 Terus juga kita cek dengan aplikasi muslim pro Kita tahu kan jam-jam berapa Terus apakah susah ya kita ibadah saat kita kerja Sekarang jam setengah 5 Ini aku tempat kerja Menurutku sih gak begitu susah ya Karena juruganku tahu kalau aku orang muslim Dan kalau aku sholat ya dia tahu gitu Terus dimana aja aku sholat Aku sih terserah dimana aja Di tempat manapun bisa Kalau aku di tempat sini Nah itu disana dan kiblanya tepat kesana Aku sholat pakai plastik itu disana Udah mungkin cukup aja kalau aku Terus bagaimana juga kalau kita mau jumatan Kita mau ke masjid atau traweh Atau kita ada acara-acara Kayak sholat idul fitri, sholat idul adha Atau traweh atau apa Kita bisa pergi ke masjid itu sebelumnya Kita cek keberadaan masjid itu ya Kalau disini tuh ada beberapa masjid Kita beda datang ke masjid tersebut Kita cek di google map Atau muslim pro itu juga ada Kalian bisa langsung tulis masjid di daerah sini Dan juga jika kalian berada di Maryland Kita orang Indonesia disini mempunyai community Yaitu Indonesian Muslim Community Dan kita disini ada masjid Yang berlokasi di Silver Spring Dulu masjid ini di resmikan tahun 2014 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yutoyono Dan hari ini kita mencoba untuk melihat bagaimana masjid Indonesia yang ada di Amerika Ini dari depannya ya Dan ini tempat untuk meletakkan sepatu Terus yang sampingnya ini adalah tempat untuk berwudu Nah ini di dalamnya Terus kita lanjut tentang makanan Kita sebagai orang muslim yang pastinya makan Makanannya halal Kalau kita mau ke restoran Kita pastiin juga Kalau pengen halal itu ada juga disini Banyak juga Kalian bisa searching di map Restoran halal gitu Halal food atau apa ya Disitu juga banyak Dan di depannya itu biasanya ada di poster halal gitu kan Dan jika kita gak yakin kita bisa menanyakan Apakah ini bener-bener halal gitu Untuk make sure gitu kan Jika kita gak yakin untuk makan di luar gitu Maksudnya makan ayam yang gak halal Gak disembelih maksudnya dengan syariat Kita bisa makan makanan seafood yang pasti halal kan Atau vegetarian Terus kalau kita gak pengen makan di luar Itu juga alternatif yang lain itu Kita masak aja di rumah Kita beli bahannya Kita banyak juga Di supermarket Kayak tempe cukup Ada Disini juga ada Kayak apa ya Seafood itu kan Yang pasti aman Halal gitu kan Masak sendiri di rumah Dan juga jika kalian pengen makan Atau apa ya Daging Itu juga disini ada Kayak halal meat Jadi disana itu jual Daging-daging Kayak ayam Kayak sapi Kayak kambing Semua itu halal Dan disembelih Dan yang jual itu juga orang muslim pastinya Ini Semuanya halal Ini ada Kambing Ini domba Ini chicken Semuanya itu halal Terus bagaimana dengan cemilan-cemilan itu ya Disitu kan gak ada produk halal Gak ada tulisannya Gak ada capnya Kita bisa cek juga Apa itu halal scan Apakah aplikasi di android itu Apakah ini Apakah ini Bisa dikonsumsi Maksudnya apakah itu halal Apakah itu ada Kandungan babi Atau gimana Kita bisa cek itu Ntar kita cek disitu Apakah ini bisa kita makan Terus Kalau kita pengen Benar-benar produk halal Kita cari aja Produk-produk Indonesia Yang ada di Asian market Disana banyak Produk-produk Indonesia Yang pastinya Sudah ada Label dari MUI Bahwa Itu Benar-benar halal Terus Itu makanan Udah ya Jadi Yang terakhir ini Tentang sosial Tentang bagaimana sih Petanggapan orang Amerika Terhadap Orang muslim Yang ada disini Kalau saya sendiri sih Gak merasakan Efek itu ya Gak ada Orang yang rasis Yang Memperlakukan Buruk terhadap saya Karena Saya kan gak begitu Kelihatan orang Muslim di luar Gitu Kalau aku di kerjaan sih Orang-orang tau Kalau aku orang muslim Kalau aku pergi Sholat juga Gak ada masalah ya Dan mereka juga tau Kalau mereka pesen Kayak pizza Gitu Ada pepperoni Yang itu kan Babi atau bacon Mereka juga kasih tau Dan mereka juga Ordernya itu Oh gak ada pepperoninya Ini-ini Supaya aku bisa makan Paling aku juga Pizza itu Paling seneng Kalau kalian pengen tau Pizza yang aku seneng itu Pineapple pizza Yang kita bikin sendiri Pakai saus ini Itu Sebagai contoh ya Teman-temanku Di sekelilingku Terus bagaimana Dengan Kalau cewek yang Berjilbang Itu katanya sih Bener Ada Diskriminasi Maksudnya Oh ini Kamu Gini-gini-gini Ntar muslim disini Ya Emang disini juga ada Islamophobia Tapi Gak banyak sekali Ya Masih banyak Yang pro Dengan orang muslim Masih Banyak orang yang toleran Dengan orang muslim Kalau ada yang gak suka Itu yang wajar sih Kayak juga Di video ini Juga ada yang Gak seneng Aku juga gak tau Tapi aku juga menghargai Pendapatnya Mereka Dan jika kalian penasaran Juga Bagaimana sih Reaksi-reaksi Apa ya Kayak Sosial eksperimen Tentang muslim Itu banyak Youtubers Youtubers muslim Yang ada di Amerika Melakukan Sosial eksperimen Tentang muslim Yang ada disini Bagaimana perilaku mereka Bagaimana reaksi mereka Terhadap muslim disini Kalau Menurut pandanganku Sih positif Sebenarnya itu Mereka Berpikiran itu Pengen menunjukkan Bahwa Islam ini adalah Agama damai Agama yang membawa Kedamaian Kesejahteraan Supaya Orang-orang Yang seperti Islam fobia Itu Tidak mengira Islam ini Buruk Islam ini Seperti ini Dan mungkin Sampai segitu ya Video kali ini Semoga video ini Bisa membuat Gambaran Bagaimana Muslim di Amerika Bagaimana Kita sebagai muslim Bisa survive Bisa Diterima oleh Orang-orang Yang berada di Amerika Dan Jika ada Ketua kata Yang salah Yang tidak berkenan Saya mohon Maaf Terima kasih Sudah nonton videoku Sampai sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Andri Sampai jumpa Di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya We take it from the top 9-11 The London Underground Bombings Madrid Mumbai Mali Bali Northern Nigeria Sudan Afghanistan Saudi Arabia Iran Yemen Pakistan Death 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 Blasphemy Death For Adultery Death For Homosexuality Gender Segregation Gender Discrimination Unequal testimony Between men And women In legal Proceedings Child This is what causes fear of Islam It is not me It is not my colleagues on this side This is not peace This is not justice Islam is not a religion of peace As the evidence shows us Thank you Islam I would consider myself an ambassador For Islam A believer in Islam A follower of Islam And its prophet So in that capacity Let me begin by apologizing to Anne Marie For the Bali bombings I apologize for the role of my religion And me and my people For the killing of Theo van Gogh For 7-7 Yes that was all of us That was Islam That was Muslims That was the Quran I mean Astonishing Astonishing claims To make in the very first speech On a day like today Where the conservative prime minister Of the United Kingdom Is having to come out And point out That these kind of views Are anathema Ladies and gentlemen Let me just say this to you Think about what the opposite Of this motion is If you vote no tonight Think about what you're saying The opposite of this motion is That Islam isn't a religion of peace It's a religion of war Of violence Of terror Of aggression That the people who follow Islam Me My wife My retired parents My 6-year-old child That 1.8 million Of your fellow British residents And citizens That 1.6 billion people Across the world Your fellow human beings Are all followers Promoters Believers In a religion of violence Do you really think that Do you really believe that To be the case They say that In the Oxford Union The most famous debate Was in 1933 When Adolf Hitler Looked out for the result Of the king and country motion Where they voted against Fighting for king and country And Hitler was listening out For the result Well Tonight 80 years on There are two groups of people Around the world Who I would argue Are waiting for the result Of tonight's vote There are the millions Of peaceful Non-violent Law-abiding Muslims Both in the UK Europe Asia Africa And beyond Who see Islam As the source Of their identity As a source Of spiritual fulfillment Of hope Of solace And there are the phobes The haters The bigots Out there Who want To push The clash of civilizations Who want to divide all of us Into them And us And ours And theirs Ladies and gentlemen I urge you all Not to fuel the arguments Of the phobes And bigots Don't legitimize Their divisions Don't legitimize Their hate Trust those Muslims Who you know Who you've met Who you hear Who don't believe in violence Who do want you to hear The peaceful message Of the Quran As they believe it To be taught To the majority of Muslims The Islam of peace And compassion And mercy The Islam of the Quran Not of Al-Qaeda Ladies and gentlemen I beg to propose This motion to the house I urge you to vote yes tonight Thank you very much For your time Thank you very much